Intro Pemain baru Madurinated Ricky Vega di Indonesian Football Elyks atau event Liga 1 2021 sukses mengemas 5 poin di pekan pertamanya. Ricky mendapatkan poin masing-masing sepoin saat lawan Persita Tangerang pada hari Sabtu 20 November 2021 dan 4 poin kalah berhadapan Persela Lamungan pada hari Minggu 21 November 2021. The main behind stick itu menyampaikan, sedatinya masih butuh adaptasi bermain Playstation dengan menggunakan PC sebab itu pengalaman pertamanya. Yang pertama itu ya, kemarin saya berusaha maksimal dan berusaha tenang aja sih pas siang pertama lawan Tangerang itu. Cuma pas mulai main, duduk di situ live, gitu kan live dilihat banyak orang dan fans Madura tentunya, agak ada beban, ada beban lah main gak tenang, akhirnya ya hasilnya gak maksimal gitu. Cuma ya dari situ, ah udah itu lupain, akhirnya latihan lagi. Karena yang awal juga saya masih belum tau daleman pemain-pemain Madura United-nya kan. Masih, kemarin masih nyoba-nyoba, nyoba yang bagus atau enggak, sampai saya kemarin, ini enak asik berlian nih, mainin pertama. Jadi memang selamat hari Cahyo, padahal ratingnya bagus, selamat hari Cahyo. Tadi saya coba main latihan-latian itu, akhirnya dapet tuh tadi main lawan Persela tuh, dapet main. Dan kalau, mungkin kalau saya ngetenang, tadi finishing-nya dapet 6 poin. Karena buru-buru juga, cuma memang target saya sih 4 poin. Persela saya targetin 4 poin, ya Alhamdulillah enggak pasti lebih tenang sih pas tadi. Kalau saya pertama main di Evel, kan Evel mainnya di PC ya mas ya, sementara saya punya PS4 gitu. Emang semua pemain-pemain itu, PS4 itu emang udah ada masempat, cuman kan yang lain udah pernah sebelumnya, Evel sebelumnya. Kalau saya baru pertama, makanya agak beda sama PC itu, gameplaynya harus banyak lancang lagi, kan. Harus adaptasi. Sebatas diketahui, Riki sudah berpengalaman di dunia e-spot. Dia juga mantan pemain e-spot yang pernah berkompetisi di Thailand Football Elix. Ferdia Salifur Rahman, Syahid Mucitahidi, KM Office Support, melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!